Intro DPD Persatuan Perawat Seluruh Indonesia, PPNI, Kabupaten Rokan Hulu dan 15 Dewan Pengurus Komisariat PPNI, Serohul Resmi Dilantik. Wakil Bupati Rokan Hulu yang menghadiri acara tersebut meminta perawat di bawah naungan organisasi PPNI bekerja secara profesional dalam memujudkan pelayanan kesehatan yang baik di Rokan Hulu. Kedatangan Wakil Bupati Rokan Hulu Indra Gunawan dan Ketua DPW PPNI Riau Yusuf di acara pelantikan Dewan Pengurus Daerah DPD dan Dewan Pengurus Komisariat DPK Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI Kabupaten Rokan Hulu Preode 2022-2027 Disambut dengan Tari Tepak Siri dari Sanggar Balai Proco, Pinaan Dinas Pariwisata, Kabupaten Rokan Hulu. Acara pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diikuti seluruh yang hadir sebagai rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Kemudian pelantikan diawali dengan pembacaan SK Kepengurusan DPD PPNI Rokan Hulu Preode 2022-2027 yang dinahkodai REFDI. Di hadapan Wakil Bupati Rokan Hulu Ketua PPNI Rokan Hulu REFDI dan pengurus PPNI Rokan Hulu dilantik oleh Ketua DPW PPNI Riau Yusuf. Satu-satu kesatuan yaitu bagaimana PPNI ini dicintai oleh pemerintah, disayangi oleh pemerintah, disayangi oleh pemerintah, dan disingkirkan ini oleh pemerintah kesehatan lainnya. Nah, kita sudah sampaikan tadi juga sangat penyampaian. Dalam satu bulan ke depan kita akan undang seluruh DPK-DPK, KSB-DPK dari PPNI ke Kabupaten Rokan Hulu ini untuk dapat melakukan mempersiapkan agenda-agendanya itu untuk agenda persiapan agenda kerja. Wakil Bupati Rokan Hulu Indra Gunawan dalam sambutannya menyampaikan bahwa perawat merupakan ujung tombak pelayanan di bidang kesehatan. Selain tugas di tempat kerja, perawat juga dihimbau dapat bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk mengedukasi masyarakat tentang pola hidup sehat, makanan sehat bergisi berimbang untuk mencegah stunting, mencegah gisi buruk, serta mewujudkan masyarakat Rokan Hulu sehat dan sejahtera. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu menyecapkan selamat atas dilantiknya Ketua PPNI Kabupaten Rokan Hulu. Tentu dalam hal ini juga kami sebelum juga kemarin juga ada bekerjasama juga terhadap penanganan COVID-19. Dengan dilantiknya Ketua Baru ini, harapan juga bisa bersinergi ke depannya dengan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Macamlah untuk PPNI ini juga perawat yang ada di Kabupaten Rokan Hulu ini bisa bekerja. Selain pengurus DPD PPNI Rokan Hulu, dalam kesempatan itu Ketua DPD PPNI Rokan Hulu juga langsung melantik 15 Dewan Pengurus Komisariat PPNI Rokan Hulu Dari Rokan Hulu, Hanas Mita melaporkan. Informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita malam ini. Bersama saya, Kepala BPK Perwakilan Riau, Widi Widayat dalam program Detak Riau Malam edisi hari ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah di Detak Riau Malam usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih.